Intro Tahun 2021 telah tiba Momentum tahun baru seringkali menjadi ajang untuk memperbaiki diri hingga memulai kebiasaan baru Apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa untuk menyambut tahun 2021 yang lebih terencana dan tidak stressful? Journaling atau menuliskan segala sesuatu melalui jurnal bisa menjadi salah satu alternatif Para pegiatnya dapat disebut dengan journalers Journaling bisa melebihkan berbagai sub-kegiatan Diantaranya planning, to-do list, hingga mencurahkan isi hati layaknya diary Journalers juga dapat membuat halaman khusus untuk berkreasi tentang hal-hal yang ia sukai Saras adalah salah satu journalers yang melakukan journaling sejak tahun 2016 Dari kayak menurut pendapat aku, kalau misalnya journaling itu Lebih ke menuliskan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita Tapi tanpa batasan, tanpa ada tertentuan, tanpa ada yang benar-benar salah Kalau menurut aku sih kayak gitu, jadi sebebas-bebasnya kita aja Kegiatan ini sebaiknya dibiasakan dan dilakukan setiap hari Setelah terbiasa, pengguna dapat merasakan jadwal yang lebih teratur Bekerja secara produktif dan psikologis yang lebih terjaga Saras memaparkan manfaat yang ia dapatkan melalui kebiasaan journaling Aku jadi lebih sering untuk kayak duduk dan mulai kayak organize my life gitu Kayak misalnya di hari minggu aku nge-organize untuk kehidupan aku di minggu depannya Di Senin sampai Jumat di minggu depannya kayak gitu Kalau misalnya yang journaling in general Tapi kalau misalnya digital journaling, kalau kebiasaan yang paling berubah banget itu sih Dari ini sih, aku sekarang jadi lebih sering untuk banyak foto atau video Jadi kayak aku lebih banyak kayak capture moment gitu loh Soalnya aku kayak bukan untuk Instagram atau kayak nge-post di social media Tapi kayak aku sekarang kepikirannya lebih kayak Oh kalau misalnya aku datang ke tempat baru atau nyobain makanan enak Aku lebih ke langsung kepikiran Gue harus foto nih, nanti boleh dimasukin ke jurnal gue gitu Jadi biar gue gak lupa nih, gue pernah makan di sini Ini makanannya enak dan Apa namanya, dan lain-lain kayak gitu Journaling dapat dilakukan melalui berbagai medium Umumnya, journaling dilakukan dalam buku jurnal berbentuk kertas Di atasnya, journalers dapat berkreasi menggunakan lettering alias menulis dengan gaya Selain itu, pemirsa bisa menambahkan foto, stiker, hingga glitter untuk mempercantik jurnal Lettering menjadi sisi seni dari jurnaling Namun, apakah menghiasi jurnal menjadi hal wajib dalam jurnaling? Journalers lain, Julie Agata mengungkapkan pendapatnya mengenai elemen-elemen yang harus diikutkan dalam jurnaling Jurnal itu sewajarnya memang harusnya gak sempurna sih Karena itu emang, dan itu emang gak bisa dinilai itu bagus atau enggak, sempurna atau enggak Karena itu kan bener-bener preferensi Ada orang yang suka ngejurnalnya seminimal mungkin, minimalis mungkin Gak banyak stiker, gak banyak gambar Ada yang sukanya rame gitu, jadi kayak emang beda-beda aja Karena melaku fungsi jurnalnya emang sebenarnya itu untuk internal, untuk diri sendiri Selain melalui jurnal tradisional, ternyata jurnaling dapat dilakukan pula melalui gadget Julie Agata sendiri adalah salah satu pegiatnya Ia beralasan jurnaling digital memberikan kelebihan yang tak didapatkan melalui penulisan jurnal biasa Jadi kalau digital jurnal itu enaknya Kamu mau gambar apa, kamu bisa ada Jadi kalau misalkan yang kertas itu, kayaknya ibaratnya kamu masih punya washi tape tertentu Kamu harus beli dulu di gambar tertentu yang kamu mau Kamu perlu beli stamp tertentu yang kamu mau Transpidol itu pasti beda Dan kalau misalkan di digital itu, kamu gak harus beli ibaratnya Kamu bisa bikin di procreate, kalau misalkan jaga gambar bisa bikin di procreate Atau mungkin bisa aja liat orang-orang kan banyak orang yang di youtube juga share Mereka bikin sticker, mereka bikin washi tape Itu kamu bisa pakai dan bisa aplikasiin ke digital platform atau digital jurnal kamu Lalu, apa saja sih tips untuk pemula yang ingin memulai jurnalinya tahun ini? Kalau jurnal, sebenarnya tergantung pribadi orang Mungkin dia mau mulai jurnal itu karena apa Atau dia suka fungsi jurnal untuk diri biasanya itu sebenarnya untuk apa Kalau planner, misalkan planning dengan sejenisnya Ya siapin aja waktu di mana kamu ngeplan untuk hari besok Biasanya sih aku malam, jadi besok malam Malam planning untuk besok seharian Dan kalau untuk planning pun, kalau misalkan emang maunya yang seharian Simpel-simpel dan sederhana sebenarnya cukup kertas dan pulpen Jadi kalau yang kayak nggak banyak dekorasi Misalkan bisa mulai dari seperti itu Jadi yang penting kan ada niat untuk menulis dulu Jadi kalau misalkan untuk planner sih lebih baik ditulis kayak jam dan detail Kayak mau ngapainnya secara detail Kayak misalkan kerjaan PR, tapi kerjaan PRnya bener-bener apa? 100% atau enggak? Kayak gitu Atau mau kerjaan tugas, tugas apa? Jadi semuanya tuh didetailin Biar ketika kita lihat, oh ya kita udah tahu secara detail Apa yang kita mau lakukan atau capai Apakah pemirsa tertarik untuk ikut mencoba jurnaling? Alia Putri melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!